Masa ini monyet, kepala monyet, badannya ular, gimana sih nih? Keluar sihirnya. Gak mau. Kenapa gak mau? Ular, ayo ular, keluar. Ular, ayo keluar. Nah, posisi lagi. Udah disitu, jangan deket-deket. Gimanapun juga, aku juga takut sama kamu. Udah diam disitu. Mau kamu saya keluarin yang ada di perut Bu Titin, mau? Mau ya? Oke, menurut nanti ya. Coba, ini yang ular ya. Coba yang monyet, coba monyetnya yang mana. Coba keluar, satu-satu. Yuk. Monyetnya yang mana, yuk. Yuk. Kamu di mana? Di tubuhnya Bu Titin. Masa ini monyet? Kepala monyet, badannya ular, gimana sih nih? Sering ada keluhan di bahunya. Apa keluhannya gimana? Keluhannya tuh selalu berat. Berat kan? Iya, berat. Oke. Dari kemarin aja udah berat kesini kan. Mau saya keluarin, nyet? Mau? Ya sudah. Yarin Bu Titin sadar ya, nyet? Yarin ya? Udah, udah. Yarin Ibu Titin sadar. Nanti kamu mau keluar lewat mana? Saya tanya. Kamu mau? Oh mulut, oke. Terus ular mau keluar lewat mana, nyet? Tanyain. Hidung? Oke. Terus, yang adik tadi yang cantik umur 300 mau keluar lewat mana? Gak mau kayaknya. Oh mau, insya Allah mau dia. Dia hanya kejepit aja. Dik, nanti Ibu Titin saya kasih tau kalau jangan ngalamunan ya. Pisah katanya mau sama Mas Robi. Ya sudah. Pak Ustadz maaf, sebelum eksekusi, panggil monyetnya lagi Pak Ustadz. Boleh, monyet, monyet silahkan. Monyet. Monyet. Nah, eh bukan. Ya, saya mau nanya sama kamu siluman monyet atau kerah. Kamu betul, maaf, dikirim orang. Kirim apa ilmu? Bukan. Ilmu, ilmu. Jadi, nyasar juga. Ada yang dikirim orang gak? Yang mana? Ular. Yang dikuburan. Ya, apa wujudnya? Apa itu? Kenduruh. Apa? Apanya? Eh, raksasa. Apa? Raksasa. Raksasa. Ular. Apa itu? Biasanya kalau yang dikirim itu lagi kambuh, kayak apa reaksinya? Ya, kayak gini ya. Ada sebagian gak bisa diajak komunikasi. Ini, begini ini. Ini kamu apa ya? Namanya apa? Kalau di sini namanya apa? Siluman apa? Ini yang dikirim. Berarti benar dikirim. Ya. Dalam perut. Oh ya, di perut. Ya. Nah, kamu mau keluar gak? Tadi belum ditanya sama Pak Ustadz. Mau keluar. Diikat. Berarti ya nanti saya hancurin, ketanya. Mau? Alhamdulillah. Ya, sudah. Ya, sudah. Ya, pemirsa ini sudah waktunya. Kayaknya karena terlalu banyak isinya. Saatnya kita eksekusi. Silahkan Pak Ustadz. Ya. Ya, kita. Ya, kita. Siluman, biarin Ibu Titin sadar yuk. Biar ngaminin, biar kamu keluarnya juga enak gak hancur ya. Mau ya? Yuk. Biarin Ibu Titin sadar yuk. Ikut semua. Biarin Ibu Titin sadar yuk. Aminin teman-teman. Bismillah. Rahmanirrohim. Eh, loh. Kok malah? Tidur. Butitin, buka mata. Bangun dulu. Buka mata, Butitin. Buka mata. Yuk, duduk. Masya Allah. Berdiri, berdiri. Boleh? Boleh berdiri. Berdiri dulu yuk, ibu. Pasiennya dulu. Baik, sabar. Udah. Butitin. Siap. Ngaminin. Siap ya. Saya bantu doa. Kemudian Ibu Titin aminnya lembut aja. Gak usah kenceng. Ibu. Kalau ada ilmu, Ibu Titin. Ikhlas ilmunya dilepas. Ikhlas ya. Pengobatan juga ikhlas dilepas. Ikhlas ya. Okey. Aminkan doa saya, Ibu Titin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Amin. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Adubillahiminashaitanirajim. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Allah. Ampuni dosa-dosa syirik dan musyriknya Ibu Titin. Ya Allah. Ampuni dosa syirik dan musyriknya Ibu Titin. Ya Allah. Amin. Ya Rabbi. Amin. Ampuni pula ya Allah. Jika Ibu Titin sering emosional, marah, kaku hati, kaku fikir, egois ya Allah. Dan juga suuzon yang terus-menerus dilakukan oleh Ibu Titin. Ampuni dosa-dosa Ibu Titin. Ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbi. Amin. Ya Allah. Aku memohon kepadamu jika sakitnya Ibu Titin. Disebabkan karena sihir teluh santet dan guna-guna yang dimasukkan dalam tubuhnya Ibu Titin. Melalui kepala, mata, telinga, mulut, tengkuk, punggungnya Ibu Titin. Ya Allah. Dan juga tangannya Ibu Titin. Dan dimasukkan melalui kakinya Ibu Titin. Ya Allah. Aku mohon kepadamu hancurkan seluruh mantra-mantra sihir teluh santet dan guna-guna yang dimasukkan dalam tubuhnya Ibu Titin. Hancurkan pula seluruh benda-benda sihir goib yang dimasukkan dalam tubuhnya Ibu Titin. Hancurkan mantra-mantra pengunci. Hancurkan mantra-mantra pengikat. Ya Allah. Hancurkan pula benda-benda pengikat yang dikunci di perutnya Ibu Titin. Dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Ya Allah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Wa la khawla wa la quhata illa billahil aliyil adim. Ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah. Untuk benda-benda sihir yang dipergunakan. Untuk menyerang Ibu Titin. Baik yang ada di rumahnya Ibu Titin. Baik yang ada di tempat jualannya Ibu Titin. Baik yang ada di tempat dukunnya ya Allah. Maupun yang ada di tempat lain dikuburan. Atau di tempat manapun. Hancurkan seluruh benda sihir. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir yang senantiasa dibacakan untuk Ibu Titin. Khususnya yang dikuburan dengan fotonya Ibu Titin yang dikubur. Hancurkan ya Allah. Hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Wa la khawla wa la quwata illa billahi al-aliyil azim. Ya Allah aku mohon kepadamu ya Allah. Untuk dukun-dukun yang menyantat Ibu Titin. Dan orang-orang yang menyuruh dukun untuk menyantat Ibu Titin. Aku mohon kepadamu selamatkan mereka. Selamatkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin jarabal alamin. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Wa la khawla wa la quwata illa billahi al-aliyil azim. Ya Allah aku memohon kepadamu ampuni dosa musyrik dan siriknya Ibu Titin. Hancurkan seluruh mantra-mantra ilmu-ilmu musyrik yang dimasukkan ke dalam tubuhnya Ibu Titin. Hancurkan pula amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Hancurkan pula amalan yang tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Alhamdulillah wa la khawla wa la quwata illa billahi al-aliyil azim. Ya Allah aku memohon kepadamu ya Allah ampuni banyak kesalahan dan kekurangan Ibu Titin. Melamunnya Ibu Titin, melamunnya Ibu Titin. Memikirkan sesuatu yang tidak ketemu solusinya sehingga menjadikan Ibu Titin melamun. Melamun dan melamun terus-menerus ya Allah sehingga banyak sekali jin yang masuk ke dalam tubuhnya Ibu Titin. Ke dalam fikirannya Ibu Titin, masuk pada motoriknya Ibu Titin ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah hancurkan ya Allah semua mantra yang menyebabkan semua jin masuk dalam fikirannya Ibu Titin. Ampuni dosa Ibu Titin jika sering melamun. Ampuni dosa Ibu Titin jika Ibu Titin sering melamun. Ampuni dosa Ibu Titin ya Allah jika Ibu Titin tidak bersandar kepadamu ya Allah. Dan aku mohon padamu lepaskan seluruh jin yang masuk dengan melamunnya Ibu Titin dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Sumanallah walhamdulillah wala illaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil adhim. Ya Allah aku mohon kepadamu ampuni emosionalnya amarahnya Ibu Titin. Ampuni kekakuan-kekakuan Ibu Titin dalam sehari-hari. Ampuni kekakuan hati, kekakuan fikirnya Ibu Titin. Ampuni ya Allah egoisnya dan juga seuzonnya Ibu Titin ya Allah amin ya rabbal amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah berikanlah kesembuhan pada Ibu Titin ya Allah amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Titin bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Titin kepadamu ya Allah amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahi ya rabbal alamin. Gak apa-apa duduk sambil kuat berdiri gak? Bu, udah bisa tersenyum sekarang. Oke sebentar Ibu Titin ini kita hampir berapa puluh menit Pak Ustaz mencoba untuk menggali, mengetahui ya sama mengeksekusi Ibu. Tapi ada satu hal yang saya pengen tau dan Ibu harus jawab jujur. Untuk usaha Ibu kemarin, Ibu ada bersekutu dengan dukun? Gak pernah. Tidak pernah? Ada ritual tertentu? Gak. Sama sekali tidak? Gak. Gak ada? Yakin? Yakin. Kalau mau jujur gak apa-apa jujur? Gak pernah. Gak pernah sama sekali? Gak pernah. Jadi yang Ibu tau Ibu diserang? Malah ada di tempat pecel lele, terana dalem. Terana dalem? Terus tikus yang udah jadi bangkit di tempat jualan. Soal foto yang dikubur, dikuburan Ibu tau? Gak tau. Gak tau? Siapa yang bilang ke Ibu seperti itu? Waktu Rukiah. Waktu Rukiah? Iya. Minum-minuman pengobatan dari orang pernah? Gak pernah. Gak pernah sama sekali. Jadi berapa kali pengobatan sebelum ketemu Pak Ustadz? Ya paling ikut Rukiah. Iya lalu? Eh pernah kemarin yang makan apa tuh? Kemenyan ya? Iya. Iya makan kemenyan. Makan kemenyan? Pas lagi kerasukan makan kemenyan katanya. Oh pas kerasukan makan kemenyan. Sekarang rasanya gimana badannya? Enak? Enak. Punggungnya? Enggak berat. Tingan? Perutnya enteng? Enteng. Al? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan cerita jualan pecel lele. Kalau ke sini tidak bawa pecel lele. Sudah tutup ya? Sudah tutup sebenarnya? Sudah tutup. Jadi aktivitasnya sekarang apa? Kalau lagi maaf lagi... Sembako. Jual sembako. Jangan cerita jualan pecel. Jangan cerita jualan pecel. Terima kasih.